Selamat datang di channel Kurotaka Watasya, Nona Mewa Channel yang berisi video-video tentang matematika tentang Youtube dan juga Jepang Nasik Aku selalu mencari channel saya Tulis aja Kurotaka Kurotaka, Nataaka Lanjong Mencari Channel Saya duartan yang agak atas Mungkin paling atas Di video saya yang ke-836 ini Saya akan membahas mengenai Benarkah jumlah penonton adalah solusi pendapatan hangus? Nah ini menjadi pertanyaan kita kali ini ya Nah Beberapa bulan yang lalu Pada saat saya awal-awal terkena penghabusan itu Penyesuaian lah kalau istilahnya Youtube Kalau menurut saya Penghabusan pendapatan Nah saya sempat Memanfaatkan fasilitas di Youtube Fasilitas chat dengan karyawan Youtube Jadi Hanya chat ya Bukan video call Kita tidak bisa video call Untuk saat ini Untuk saat ini saya belum tahu itu bisa video call atau tidak Tapi saat itu saya Pake fasilitas chat Jadi Saya tanya Terus dijawab karyawan Youtube gitu Nah itu menggunakan fasilitasnya di Video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan Nah Nanti itu Pertanyaannya itu dijawab semua Sampai berjam-jam itu Chat dengan karyawan Youtube Tapi tidak sempat saya videokan Nah Tapi Itu hanya di jam tertentu Ada batasannya Nanti jam berapa sampai jam berapa Hanya bisa Hanya bisa dihubungi jam berapa sampai jam berapa Itu Begitu Kalau di luar jam itu Tidak akan bisa dihubungi Nah Dan itu pun Sulit sekali masuknya Saya sudah Apa namanya Beberapa kali coba dan Hanya berhasil sekali Kalau tidak salah sekali Apa dua kali gitu Hanya berhasil gitu Jadi Waktu itu Karena Kesempatannya hanya itu Mumpung ada kesempatan Saya tanya-tanya Jadi tidak sempat saya videokan Pertanyaannya itu Kemudian pada saat chat itu Saya menanyakan Kenapa pendapatan saya itu Hangus terus Nah Tapi Jawabannya itu Saya tidak mendapatkan jawaban Yang memuaskan Hanya saja Disarankan untuk Meningkatkan jumlah penonton Itu yang disarankan Dari karyawan youtube Nah Kemudian Di pemikiran saya Yang disarankan kan Jumlah penonton Disuruh meningkatkan Jumlah penonton Bukan jumlah penayangan Atau view Jadi Kalau misalkan Apa namanya Penayangan Dengan jumlah penonton Beda Misalkan Ini ya Ini saya beri contoh Sama-sama Penayangannya Sepuluh Itu bisa saja Ada sepuluh orang Menonton Masing-masing sekali Di video Anda Atau di video kita Dengan lima orang Masing-masing menonton Dua kali Kan sama-sama Penayangannya sama-sama Sepuluh Tapi kalau Karena Tadi disarankan itu Meningkatkan jumlah penonton Itu kemungkinan itu Yang ditonton Sepuluh orang Itu lebih baik daripada Yang ditonton Lima orang Walaupun sama-sama Totalnya itu Apa namanya Sepuluh penayangan Atau view Kemungkinan seperti itu Itu yang ada di pemikiran saya Jadi Mungkin karena Itulah di video saya Itu Yang nonton itu Mungkin Hanya itu Itu saja Orang-orang itu Itu saja Mungkin jumlahnya Perharinya itu Yang nonton Tidak sampai Seratus lah mungkin Walaupun Penayangannya itu Ratusan Tapi mungkin Hanya orang-orang itu Sejak orang Beberapa orang Tapi nontonnya Berkali-kali Mungkin berapa puluh orang Tapi nontonnya Berkali-kali Nah Jika benar Jumlah penonton Itu Solusinya Nah Yang saya simpakan Itu Berarti Kita Harus Mengusahakan Dapat penonton Sebanyak-banyaknya Mau dia Seorang subscriber Atau bukan Atau orang yang Hanya numpang nonton Karena butuh Atau apapun Nah Kita harus Dapatkan itu Jumlah penontonnya Sebanyak-banyaknya Penonton sebanyak-banyaknya Nah Kemudian Sebaliknya Jika jumlah penonton Itu bukan solusi Nah Karena Ini kan Masih belum Pasti juga Bahkan jumlah penonton Itu solusi Atau bukan Kalaupun bukan solusi Kita harus tetap Mengusahakan Untuk dapat penonton Sebanyak-banyaknya Gitu Karena Kalau misalkan Kita penontonnya Itu banyak Kalaupun kena Penghapusan Sebagian Mungkin sisanya Masih banyak Sama seperti yang Teman-teman Yang lain Itu 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 Apa namanya Pendapatannya Itu masih sisa Gitu Ada yang bilang Apa namanya Tidak hangus Sama sekali Ada yang bilang gitu Tapi Ada yang berpendapat Itu sebenarnya Hangus Tapi karena pendapatannya Banyak Jadi tidak terasa Ada yang berpendapat gitu Nah Untuk antisipasi itu Mungkin Yang terbaik adalah Kita meningkatkan Jumlah penonton Sebanyak-banyaknya Entah dia subscriber Atau bukan Kita harus Tingkatkan Jumlah penonton Intinya Itu Ya demikian video Saya kali ini Semoga bermanfaat Dan Semoga Kita semua Bisa meningkatkan Jumlah penonton Sebanyak-banyaknya Sehingga bisa cair Sebulan sekali Kurang lebih demikian Video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, share, pinjakan lonceng Berikan komentar positif Sesuai isu video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar copy paste Jangan komentar dengan link Jangan komentar minta subscribe Jangan komentar minta dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan youtube Dan jangan mengacam Lakukan pelanggaran youtube Terima kasih sudah menonton video saya ini Sampai selesai